Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali guys kali ini sambungan dari video sebelumnya kita akan berbincang-bincang dengan Pak Nanang pemilik coklat bagaimana perkembangannya dan bagaimana pemasarannya dan bagaimana tingkat kemudahan dalam penanaman coklat dibandingkan dengan kelapa sawit dan karet ayo kita saksikan terima kasih salam semoga sehat semua Terima kasih telah menonton nah ini yang sudah dikeringkan yang tadi yang kalian makan itu disimpan juga malam ini kan diproses ini kan hambar bukan yang diluar yang kalian makan itu kan Aduh oke ya iya itu kan kalian itu kan langsung dibawa ke sekolah oh iya iya kumpul sini oke woi kalau yang begitu bagus ya kalau masak sekali enggak enak iya kecut kalau sudah mana tadi kaleng yang biji Oh ini sudah ada ini loh ini loh dah di dalam woi ingat ya itu kalau udah izin dikasih selamat menikmati ini loh ada apa pak ada apa resi belakangnya jadi kita ini kesini berkunjung mengetahui bagaimana penuh itu kemari itu penuh iya sudah ada yang mengambil iya sudah ditanam sudah bagus ini sudah coklat semua ini coklat mungkin dua tahun ke depan kalau kita kesini sudah begini juga yang kecil tapi dua tahun ke depan kalau mau tapi dua tahun ke depan walaupun apanya dimakan itu baru simpan bijinya di dalam di dalam bijinya pak karena simpul ke sana karena masing-masing karena ada mau bawa iya jadi kan ada yang dibawa cengit ya kawan cinq uang di di dalam kalau di Sulawesi anah untuk ng 오람 ficou mma atm tempat ada kalau tadi ini baru diajar mengetahui kenapa harus dipangkas dan kenapa kita harus pangkas dan yang mana dipangkas kata bapak tadi ini sangat disayang tapi bahaya kalau dibiarkan ada disana bagus sekali itu diusul itu bagusnya tapi gak ada itu bunting coklat gak tau dimana ada berapa pokok jadi kita nyebut berapa ya mau gak bawa sih nanti oke sudah rebes bibitnya masing-masing angkat itu harga coklat pertama pertanyaan saya pak dalam satu hektare berapa bahkan kita tanya satu hektare kalau lebih 800 800 nah tiga kali tiga tiga kali tiga ya ya cuman itu oke selanjutnya rata-rata hasil daripada coklat ini per pokoknya ada gak empat kilo dalam satu tahun ada rata-rata 20 ribu berarti empat kali dua 80 per pokok ya pak ya kemudian kalau 10 pokok berarti otomatis 800 ribu iya jadi kalau 100 pokok 8 juta dikali 100 eh dikali 800 ya terlalu banyak pak guru 64 juta per tahun terlalu banyak itu satu hektare nah kedua pak guru di Sulawesi seperti itu pak saya pak guru bukan bohong kita bawa coklat ke pasar dua kilo dua kilo aja ini tangan pak guru biasa tak lima tar baku tarik jangan diambil itu ada berarti langganan semuanya itu di tempat kita pak guru ini pasar ini dasing kiri tak gantung di pinggir anda ada mie barang kalah ini kalau masa harga di pasar ini coklat ini yang beras itu pak guru ya cari-cari orang ini sore pak guru mulai jan 2 sampai jan 5 keliling orang cari kalau ada menjemur jual coklatnya pak belum dijual coklat nah ada langgana oke sekarang kita akan ada kita akan ada di Kalimantan Selatan kabupan yang kota baru bahkan masuk lagi ke pemupakan utara desa bentur kita wilayah ini kan pas di desa bentur pak ini yang sudah ada coklat yang kita tinjil kalau selama ini kalau berdua ini kan pasti ada yang sudah sudah dijual gimana pemasarannya sudah sudah mulai ada di Kalimantan sudah mulai ada kalau ada di Senayang sudah ada semua pak berarti mulai mau dikembang sudah ada jadi tidak usah kita bawa selalu selesia kalau pulang dia beli jauh 5.000 senayang 2 disini terbit saya bilang kalau ada coklat coklat panji ambil 3.000 bawa pesan jual tapi harga berapa serapa disana baga tidak maaf berubah begitu iya kita berubah pesan si pernah diberli katanya Rp50.000 ada dari barang ini kalau memang naik harga berarti dia ikut dolar ini dengan ini kira-kira jauh dari 9 ini dengan yang di karun sudah ada ini yang baru kering kurang lebih 3 kilo ini coklat khas dari ini siap dijual saya nanti mesen juga itu saya juga sudah pernah mobil oh iya an 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 Terima kasih.